Halo guys kembali lagi di channel Reza Hendrawan Di alur film kali ini saya akan kembali membahas alur film drama Korea lagi nih guys Di film yang berjudul My Name ini akan mengkisahkan seorang wanita cantik Akan masuk ke dunia gangster untuk mencari pembunuh ayahnya Nah bagaimana keseruan si wanita menemukan sang pembunuh dan membalaskan dendamnya? Oke lah tanpa banyak cincong lagi langsung saja kita ke alur filmnya Film akan diawali dengan memerlihatkan seorang wanita bernama Yeon Jiwo yang hidup sendiri di sebuah rumah susun Saat berangkat ke sekolah ia diikuti oleh polisi yang terus menanyakan keberadaan dari ayahnya Saat sampai di sekolah ia selalu dikucilkan dan dibuli oleh teman-temannya karena ayahnya Nah ternyata ayah dari Yeon Jiwo adalah seorang preman dan bandar narkoba yang sedang menjadi buronan para polisi Nah karena hal itu pihak sekolah menyuruhnya pindah sekolah dengan alasan Orang tua murid lain tak mau jika anaknya bergaul dengan seorang anak buronan Saat balik ke kelas lagi teman-temannya lagi-lagi membulinya Dan karena sudah habis kesabarannya Yeon Jiwo langsung menghajar semua anak yang membulinya tersebut Sekeluarnya dari kelas ia dimarahi oleh gurunya Tapi dengan keren Yeon Jiwo mengatakan jika dia sudah keluar dari sekolah itu Nah karena masih kesal ia lalu melampiaskan kemarahannya itu kepada polisi yang selalu mengikutinya Singkatnya saat sampai di rumah ia hanya menendang kadu ulang tahun yang diberikan oleh ayahnya Di tempat yang berbeda ayahnya yang bernama Do Hong menelepon Yeon Jiwo untuk mengucapkan selamat ulang tahun Tapi disini Jiwo malah marah-marah karena ayahnya lah yang membuat hidupnya menjadi perantakan Mendengar hal itu Do Hong menyalakan HPnya yang seharusnya tak boleh dinyalakan olehnya Karena akan mengakibatkan keberadaannya dilacak Nah melihat semua pesan yang dikirimkan oleh putrinya itu Ia pun memutuskan untuk kembali Sedangkan pengawalnya yang bernama Jung Tae Joo ditinggal di sana Singkatnya Do Hong pun sampai lalu mengendap-endap masuk ke rusun Ia menggunakan kunci cadangan untuk masuk ke kamar Jiwo Tapi ternyata pintu terkunci dari dalam Saat ia memanggil Jiwo tiba-tiba seseorang misterius datang menghampirnya Do Hong dengan segera kembali lagi menguji pintu itu Mendengar namanya dipanggil Jiwo pun bangun dari tidurnya dan melihat jika ayahnya sedang diancam oleh seseorang Dan yang terjadi selanjutnya Jiwo pun panik tapi ayahnya mengatakan pada si pembunuh itu untuk tidak membunuh putrinya tersebut Dengan sekuat tenaga Do Hong mematakan kunci pintunya dan mengatakan kata-kata terakhirnya pada Jiwo Lalu ia pun tewas Singkatnya sang ayah sudah disemayamkan Bos ayahnya yang bernama Choi Mujin muncul bersama kelompoknya untuk memberi penghormatan terakhir kepada Do Hong Jiwo pun bertanya Apa yang ayahku lakukan sehingga berakhir seperti ini Mujin menjawab Jika Do Hong adalah teman dan saudara yang paling ia percaya Do Hong juga seorang ayah yang baik Yang selalu peduli terhadap putrinya meskipun ia tak bisa menemuinya Jiwo pun dipersilahkan melihat jasad ayahnya untuk terakhir kalinya sebelum ia dikremasi Melihat tubuh ayahnya yang penuh luka Ia mengingat kebersamaan saat bersama sang ayah di pinggir pantai Saat itu ayahnya berjanji jika akan membuat sebuah rumah di pinggir pantai Dan hidup sederhana tanpa beban Kenangan itu sontak membuat Jiwo menangis tanpa henti Singkatnya polisi malah menghentikan kasus pembunuhan ayahnya Dengan alasan tak adanya saksi kunci Walaupun ada bukti rekaman CCTV Hal itu sontak membuat Jiwo mengamuk Tapi si polisi menanyakan apa percakapan terakhir yang Jiwo dan ayahnya bicarakan Jiwo pun kembali mengingat percakapan tersebut Yang membuatnya semakin tak berdaya Karena tak ada jalan lagi Jiwo menemui Mujin untuk mencari pembunuh ayahnya Tapi Mujin mengatakan jika tak semudah itu untuk membunuh seseorang Ia lalu menyuruh Jiwo menusuknya Tapi Jiwo tak bisa Jiwo pun pulang tanpa hasil Ia terus merenungi kunci itu Lalu tiba-tiba seseorang mengetuk pintu Dan saat melihatnya dari lubang pintu Jiwo sangat ketakutan karena orang itu mirip dengan pembunuh ayahnya Saat orang itu pergi Jiwo pun berusaha mengejarnya Tapi itu sudah terlambat Setelah tak ada jalan lain lagi Ia membagikan selebaran bagi siapa saja yang menemukan pembunuh ayahnya Akan diberikan imbalan 5 juta won Mujin yang kebetulan lewat disana juga menemukan selebaran itu Singkatnya Seseorang menelpon Jiwo dan mengatakan jika dia berhasil menemukan pembunuh ayahnya Dengan segera Jiwo mengambil uang dan juga pisau Lalu pergi ke sana Tapi sialnya Jiwo ditipu oleh orang itu yang ternyata hanya menginginkan uangnya saja Mengetahui jika Jiwo wanita Orang itu menyekap dan membawanya untuk dibawa ke suatu tempat untuk diperkosa Tapi di jalan Seseorang tiba-tiba menghentikan mobilnya Yang itu ternyata adalah Mujin Setelah itu Jiwo memohon pada Mujin agar memberikan kesempatan padanya untuk bisa balas dendam Melihat keseriusan Jiwo Mujin akhirnya setuju dan ia membawa Jiwo ke kem pelatihan organisasi miliknya Dimana Jiwo sendiri yang paling cantik disana Seseorang bernama Gang Jem mengantar Jiwo ke kamar anak baru Yang sebelumnya ia tempati selama 2 tahun Aturannya anak baru harus mencuci dan membersihkan semua yang ada disana Dan yang berhasil menjadi kuat akan benar-benar masuk ke organisasi tersebut Hari-hari Jiwo selalu dijalani dengan membersihkan semua yang ada disana Dan selalu dipuli oleh orang lain Saat berlatih ia selalu diganggu bahkan sampai dilecehkan oleh orang disana Alhasil Jiwo pun mencuri-curi waktu untuk berlatih saat semua orang sudah tertidur Di saat itu Mujin menemunya dan mengajarkan hal yang terpenting dalam pertarungan Dimana intinya kekuatan bukanlah hal yang terpenting Tapi Jiwo harus menyerang titik lemah mereka Yaitu pelipis, bibir, dagu, ulu hati, dan selangkangan Dan mereka pun akhirnya berlatih Nah hari demi hari Jiwo melakukan latihan yang keras Dan tibalah hari penentuan dimana mereka harus bertarung secara battle royale Singkatnya, hanya gang jelah yang berhasil bertahan di pertarungan itu Tapi tiba-tiba Jiwo bangun dan itu artinya Mereka berdua akan berduel untuk menentukan siapa pemenangnya Pertarungan mereka berdua berlangsung sangat sengit Meskipun Gangji lebih kuat dari Jiwo Namun pada akhirnya dengan pukulan telak Jiwo berhasil memenangkan pertarungan battle royale tersebut Kekalan tersebut membuat Gangji menjadi sangat kesal Ia lalu mempengaruhi si konrong agar memperkosa Jiwo Dan ternyata Gangji sudah menaruh obat tidur di air minum milik Jiwo Yang mengakibatkan Jiwo tak berdaya di kamarnya Kesempatan itu dimanfaatkan oleh si konrong Untuk bisa memperkosa Jiwo Namun karena kuci abu dari airnya pecah Jiwo marah dan menusuk burung dari si konrong Melihat Jiwo yang akan keluar Gangji lalu mengambil palu dan mengejarnya Tapi saat akan memukul Taiju datang dan menghentikan mereka berdua Singkatnya Gangji memohon ampun dan meminta maaf di hadapan Mujin Taiju yang sebenarnya membawa Gangji ke sana Hanya bisa diam karena memang Gangji lah yang bersalah Dan karena itu tindakan yang sudah melanggar aturan Mujin pun mengeluarkan Gangji dari gangsternya Dengan memberikan hukuman padanya Di sisi lain Jiwo menangis sambil merapikan abu milik ayahnya Saat dia keluar Taiju datang lalu menyuruhnya untuk menyerah saja Karena Jiwo sama seperti ayahnya yang tak cocok masuk ke dunia kriminal Apalagi kehadiran Jiwo membuatnya kehilangan bawahannya yang sangat berharga Yaitu Gangji Tapi disini Jiwo tetap tak mau dan akan melanjutkan apa yang sudah ia lakukan Untuk bisa membalaskan dendamnya Singkat cerita Mujin menemui Jiwo dan memberikan sebuah amplop yang berisi identitas baru bagi Jiwo Karena pada hari itu Jiwo dianggap sudah mati Jiwo sendiri berganti identitas menjadi Oh Yejin Mujin juga memberikan pistol yang dipakai untuk membunuh ayahnya Dan faktanya pistol itu milik kepolisian Singkat cerita Yejin pun berlatih sangat keras Setahun kemudian ia diangkat menjadi anggota tetap organisasi tersebut dengan tato di dadanya Lalu dua tahun setelahnya Ia berhasil menyusup ke kepolisian sebagai anggota baru di sana Dan pada tahun 2021 dia berhasil menjadi seorang kopral di tim penyidik kriminal Saat ini dia sedang membuntuti seorang pembunuh yang kita sebut saja bernama Johnny Yejin masuk ke sana dan menyuruh rekannya untuk menghubungi timnya agar segera datang Tapi yang terjadi dia malah dibawa oleh sekelompok orang yang tak dikenal Nah di sana Yejin melihat jika Johnny sedang bertransaksi narkoba dengan seseorang Tapi di sini orang itu sengaja mengelur waktu agar ia bisa bertemu langsung dengan bos dari Johnny Melihat kejahatan si Johnny Yejin yang sudah habis kesabarannya langsung menerobos masuk dan meringkusnya Setelah Johnny tertangkap Ternyata Yejin mengacaukan rencana penyergapan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Narkoba Yang dilakukan oleh Kapten Pildo Yang menyamar sebagai pembeli tadi Dan mau tak mau Yejin menyerahkan Johnny ke tangan Pildo Di lain sisi, Mu Jin membunuh rekan bisnisnya yang berhianat yaitu Bai Ju Singkat cerita, Yejin datang ke kantor tim narkoba dan bertemu pemimpinnya yang bernama Chagi Ho Melihat wajahnya, seketika Yejin mengingat jika Chagi Ho mirip dengan orang yang mendatanginya saat ayahnya sudah tewas dulu Nah maksud Yejin datang ke sana adalah karena saat ini ia dipindah tugaskan ke tim narkoba Malamnya ia pergi menemui Mu Jin untuk mengabarkan jika dia sudah masuk ke dalam tim narkoba Dan memberikan tumblr berisikan teh kepada Mu Jin Di sini Mu Jin menceritakan saat Do Hong menyelamatkannya dahulu saat dalam keadaan kritis Saat itu Do Hong dan Tai Ju datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Mu Jin Dan setelah kejadian itu, mereka berdua pun berfoto sebagai kenang-kenangan Dan foto itulah yang selalu dipajang Mu Jin di meja kantornya Mu Jin lalu memberikan sebuah pisau miliknya kepada Yejin agar ia gunakan untuk membunuh si pembunuh nantinya Di sisi lain, Bildo mengintrogasi Johnny dan menyuruhnya untuk membocorkan siapa bosnya Nah karena Johnny masih setia kepada bosnya Ia lebih memilih membocorkan hal yang lebih penting mengenai pengedaran narkoba melalui permen yang sangat dicari-cari akhir-akhir ini Pengedar itu dikenal dengan nama Mango Bildo segera mengabari temannya, tapi ia terkejut ketika melihat Yejin ada di sana Mengetahui Yejin pindah dan menjadi satu tim dengannya, Bildo sangat kesal dan memprotes kepada atasan Di lain sisi, Giho mengetahui kematian dari Baiju Ia lalu menghubungi seseorang Malamnya, saat asisten Mu Jin bernama Kang Suyun menyampaikan perkembangan bisnisnya Merasa penasaran dengan tumbler baru yang akhir-akhir ini selalu digunakan oleh Mu Jin Setelah itu, Mu Jin mengatakan pada Taiju Jika Yejin sudah masuk ke dalam anggota satuan narkoba di kepolisian Di sini, Taiju tidak serta-merta percaya pada Yejin Tapi Mu Jin mengatakan jika Yejin akan menjadi senjata bagi organisasi mereka Singkat cerita, Yejin dan Bildo akhirnya menangani kasus dari Mango Tapi karena Bildo masih kesal, ia membiarkan Yejin bergerak sendirian Tanpa banyak cincong, Yejin masuk dan menghajar semua penjaga di sana Lalu kemudian mencari Mango di dalam Nah, karena lama menunggu Bildo yang penasaran pun ikut masuk Ia terkejut ketika melihat semua penjaga yang sudah tak berdaya di sana Setelah masuk ke dalam bar, ia melihat jika Yejin sedang bertarung sendirian melawan semua penjahat-penjahat itu Bildo sangat rejut karena Yejin berhasil melumpuhkan semua anggota Mango seorang diri Ia pun lalu memaksa Mango mengakui tentang power candy tersebut Tapi tetap saja Mango tak mengaku Nah, melihat hingga aneh bartendernya Yejin lalu memeriksanya dan benar saja Power candy itu disembunyikan di dalam botol belakang si bartender Setelah semuanya terungkap Bildo tetap tidak mengakui kehebatan Yejin dan malah memarahinya Singkatnya, Mango disuruh buka suara tentang siapa bos yang mengedarkan power candy Yang merupakan jenis narkoba terbaru itu Mango pun membocorkan jika bosnya saat ini adalah orang yang sangat kecap Tapi dia tidak mengungkapkan siapa jati dirinya Yang itu ternyata adalah Gang J Yejin pun memberi tahu hal tersebut pada Mu Jin Nah, saat di kantor Temannya yang kita sebut saja namanya Udin Sudah mendaftarkan Hejin ke dalam sistem reskrim narkoba Sehingga Yejin dapat mengakses kasus pembunuhan ayahnya Di lain sisi, Mu Jin mulai mempertanyakan mengenai bisnis narkobanya yang tak lancar Taiju lalu mengajukan diri untuk memeriksanya Akan tetapi Mu Jin memilih Yejin untuk menanganinya Di saat bersamaan, Su Yan menemui seorang buyer dari Jepang bernama Yamamoto Dan di sini, Yamamoto menyetujui untuk membeli narkoba mereka dalam jumlah besar dalam waktu 10 hari ke depan Singkatnya, Udin yang mengawasi CCTV rahasia menginfokan kepada Giho Kalau target mereka sedang bergerak Dan setelah itu, Giho langsung memerintahkan semua pasukannya untuk segera berangkat ke sana Yejin pun bingung Bukankah kasus yang sedang mereka tangani adalah kasus dari Mango Tapi, Giho menyuruh mereka segera berkumpul untuk menjalankan misi yang lain Mereka pun disuruh mengambil senjata serta mendaftarkan nomor seri senjata mereka masing-masing HP mereka juga dikumpulkan dan setelah itu mereka mulai briefing Ternyata, target mereka malam ini adalah Mu Jin Yang membuat Yejin sangat terkejut Ia bahkan belum sempat menginfokan hal penting itu pada Mu Jin Dan kini, Mu Jin sedang dalam bahaya Nah, ternyata kepolisian tahu Jika kini Mu Jin sedang kehabisan stok narkobanya Dan saat tahu mereka telah membunuh Baicu Dan mengambil alih pabriknya yang berada di kapal Mereka yakin jika Mu Jin akan segera ke sana Karena kepolisian sudah memasang beberapa CCTV rahasia yang mengarah ke pelabuhan kapal itu berada Seingkatnya, Mu Jin dan kelompoknya sudah masuk ke dalam kapal Sedangkan Yejin dan yang lainnya bersiap di luar Giho yang menguasai dari kapal sebelah mulai memerintahkan untuk segera menangkap Mu Jin Saat Yejin berhasil menyusup ke dalam Dan melihat Mu Jin dari atas Dia merasa bingung bagaimana caranya untuk menyelamatkan Mu Jin dari bahaya ini Sementara itu, Bildu juga berhasil mengalahkan para penjaga Dan masuk ke dalam kapal Tapi sayangnya, kamera pengawas yang ada di tubuhnya pecah akibat perkelahian tadi Bildu akhirnya berhasil memocokkan Mu Jin dan menyuruhnya untuk segera menyerah Akan tetapi Karena kejadian barusan, Mu Jin pun akhirnya bisa kabur dari sana dengan melompat ke dalam laut Setelah itu, kepolisian memeriksa TKP namun sayang tak memiliki bukti-bukti yang cukup untuk menangkap Mu Jin Nah disini, Yejin menemukan pistol yang menembak lampu tadi Ki Ho sangat terkejut melihat pistol itu karena faktanya Pistol itu merupakan pistol milik polisi yang membunuh ayah Yejin dahulu Jadi sebenarnya, Yejin lah yang menembak lampu tadi menggunakan pistol itu Di lain sisi, Mu Jin sangat kesal karena rencananya gagal Ia menyuruh Tai Ju mencari tahu mengapa para polisi tahu pergerakan mereka Disini, Tai Ju justru curiga kepada Yejin yang tak menghubungi mereka sebelum kejadian itu terjadi Di sisi lain, Yejin berusaha menghubungi Mu Jin akan tetapi tak diangkat Nah di kantor polisi, Bildu sangat kesal karena rencana matang mereka bisa gagal Ki Ho pun juga merasa kesal lalu ia memeriksa semua pistol milik anak buahnya Ia ingin tahu siapa sebenarnya yang menembak lampu tadi Tapi tentu saja, Yejin sudah mengakalinya Nah sebenarnya, target dari kepolisian dari awal adalah Mu Jin Mu Jin telah memimpin organisasi deongjon selama lebih dari 11 tahun Ia telah banyak melakukan kejahatan seperti peredaran narkoba, penyerangan bahkan pembunuhan Dan sudah beberapa kali menjadi tersangka Tapi tak tertangkap karena tak adanya bukti Disana, Yejin melihat foto ayahnya dan menanyakannya kepada Bildu Tak berselang lama, tiba-tiba saja kepala polisi datang dan marah-marah pada Ki Ho yang gagal untuk menangkap Mu Jin Singkat cerita, mereka menghibur diri sambil meminum soju dan bercerita tentang Mu Jin Setelah itu, Yejin pun pergi dari sana untuk menelpon Mu Jin dan memberitahu tentang CCTV yang sudah mengintainya Di lain sisi, Ki Ho membuka sebuah foto yang memperlihatkan anggota organisasi deongjon Singkatnya, Mu Jin memastikan semua informasi dari Yejin Dan benar saja, semua CCTV itu ada di setiap sudut gang mereka saat beraktivitas Para polisi pun sangat terkejut mengapa Mu Jin sangat cepat mengetahui tentang CCTV tersebut Merasa ada yang aneh, Ki Ho membawa pistol itu ke tim forensik sedangkan Yejin mengikutinya Di lain sisi, Gang Jae mulai bergerak Dia membawa semua pohannya untuk mengacau di tempat latihan deongjon Membunuh beberapa orang, bahkan melukai taiju Mengetahui informasi tersebut, Yejin segera ke sana Tapi anak buah Mu Jin tak mau memberitahu polisi siapa pelakunya Penyerangan yang dilakukan oleh Gang Jae membuat Mu Jin sangat marah Ia tak mau memberitahu kepada polisi siapa pelakunya Karena ia sendirilah yang akan membereskan Gang Jae Karena Mu Jin tak mau memberitahu ke polisian Alhasil, mereka pun mulai mencari tahu pelakunya Singkatnya, organisasi deongjon menyemayamkan anggotanya yang telah tewas Yejin juga ada di sana Tapi saat hendak pulang, ia berpapasan dengan Bildo yang sedikit curiga kepadanya Setelah itu, Ki Ho menemui Mu Jin untuk mengomporinya Sedangkan Gang Jae bersama si gondrong sedang bersenang-senang atas kemenangannya Singkat cerita, di kantor, salah satu anggota polisi menemukan foto pelakunya Melihat itu, Yejin akhirnya sadar jika itu adalah Gang Jae Anggota lain pun menyadari jika itu adalah mantan anak buah Mu Jin yang menghilang 4 tahun yang lalu Di sini, Ki Ho sangat yakin Mu Jin akan segera bergerak setelah ia kompori kemarin Ki Ho pun menyuruh anggotanya melepaskan Meng Go untuk melihat pergerakan dari Mu Jin Dan mereka akan menangkap Mu Jin saat sedang berseteru dengan Gang Jae Di sini, Yejin sedikit tidak setuju dengan rencana dari Ki Ho yang nantinya bisa menambah banyaknya korban Namun, Ki Ho merasa jika mereka pantas untuk mati Setelah itu, Yejin langsung memberitahu Mu Jin jika dia akan dijebak oleh polisi Singkat cerita, Tai Ju sudah mengumpulkan semua anggota untuk menyerang Gang Jae Tapi Mu Jin membatalkan penyerangan itu Mu Jin hanya menyuruh anak buahnya untuk mengawasi pergerakan dari Gang Jae Nah, menyadari Mu Jin belum bergerak, Ki Ho lalu menyusun sebuah rencana Setelah itu, ia mengajak Bildo ke suatu tempat Di lain sisi, Mu Jin mendiskusikan masalah bisnisnya dengan Tai Ju Saat ini, para pelanggannya membutuhkan narkobanya Tapi masalahnya, pabrik narkoba dari Mu Jin tak bisa beroperasi Sehingga, ia akan berusaha merebut narkoba jenis baru milik Gang Jae dalam waktu dekat Tai Ju lalu mengabarkan kepada pelanggannya untuk bersabar sebentar Sebulan dari sana, Tai Ju menemukan sebuah amplop di dalam mobilnya Sedangkan Ki Ho menunggu seseorang di pinggir jalan Ye Jin juga berada di sana untuk memantau dari jarak jauh Saat Tai Ju sampai di sana Ye Jin langsung naik ke atas untuk mengawasi pergerakan dari Ki Ho Tapi ternyata, ia sudah ditunggu oleh Bildo Sementara itu, Ki Ho mulai mendekati mobil dari Tai Ju Di saat bersamaan, Ye Jin lewat melihat mereka berdua Setelah itu, Ki Ho pun tersenyum Dan ternyata ini semua memang rencananya untuk mengadu domba Antara Tai Ju dan anggotanya yang menjadi mata-mata di kepolisian Ye Jin pulang mengobati lukanya Sambil mengabari Mu Jin tentang apa yang terjadi Termasuk keberadaan Tai Ju di sana Ye Jin juga menyuruh Mu Jin tak melakukan banyak pergerakan Karena ia sendirilah yang akan mencari Kang Je Nah, karena hal tadi Membuat Mu Jin tak lagi percaya pada Tai Ju Padahal isi surat yang dibaca oleh Tai Ju Ialah, ia akan diberitahu keberadaan dari Kang Je Rencana Ki Ho untuk mengadu domba mereka berdua pun akhirnya berhasil Dan kini, ia menyuruh Pil Do untuk mengawasi Ye Jin yang ia curigai menjadi mata-mata dari Mu Jin Pil Do pun segera memeriksa berkas-berkas Ye Jin Dan mengetahui jika orang tua Ye Jin meninggal setelah memakai narkoba dan ditabrak truk Singkatnya, Ye Jin memeriksa hasil forensik dari pistol itu Ia pun kembali ke kantor untuk mengetahui pemilik pistol tersebut Di lain sisi, Ki Ho menyampaikan sesuatu pada ketua kepolisian tentang rencana dari Mu Jin Nah setelah itu, Ye Jin menanyakan tentang Son Jong So kepada Ki Ho Yang merupakan pemilik asli dari pistol itu Ki Ho pun menjelaskan jika Jong So merupakan anggota tim narkoba saat itu Dan ia tewas satu bulan setelah masuk ke dalam timnya Dan Deong Jun lah yang membunuhnya Malam harinya, Ye Jin memastikan itu pada Mu Jin Tapi Mu Jin menyangkalnya Di lain sisi, Menggo disiksa oleh Gang J karena narkobannya disita oleh kepolisian Singkatnya, Ye Jin memeriksa kematian dari Jong So Dan itu memang ada hubungannya dengan orang-orang dari Deong Jun Ia lalu pergi mencari keberanian Gang J Tapi Bildo ternyata mengikutinya dari belakang Nah saat di parkiran, Bildo masuk ke mobil Ye Jin dan bertanya Mengapa Ye Jin sangat berambisi mencari Menggo dan Gang J Tak lama, Menggo pun bergerak dan mereka pun segera mengikutinya Bildo lalu mengabari Udin tentang pergerakan mereka Dan akhirnya mereka pun sampai di suatu tempat Di lain sisi, Mu Jin sedang berada di warung langganannya Ketika menyadari ada yang aneh Ia menyuruh pemilik warung untuk membeli rokok Dan ternyata, Bildo salah menduga Ia mengira jika orang tua Ye Jin tewas akibat ulah dari Gang J Setelah itu, Gang J pun muncul dan mengambil narkoba dari Menggo Akan tetapi... Di saat bersamaan, kelopok Gang J juga menyerang Mu Jin yang sedang berada di warung langganannya Nah, di pertarungan itu Bildo dan Ye Jin berhasil ditangkap sedangkan Mu Jin berhasil mengalahkan bawahan dari Gang J Jadi sebenarnya, Gang J sudah tahu jika Ye Jin alias Ji Wo Masuk ke dalam anggota kepolisian Ia sangat senang karena akhirnya ia bisa membalaskan dendamnya kepada Ye Jin atau Ji Wo Di sini, Ye Jin menyuruh Gang J melepaskan borkolnya untuk berduel secara adil Namun Gang J menolaknya dan malah menyiksa Ye Jin Di lain sisi, Udin melaporkan kalau Bildo hilang kontak Sedangkan Mu Jin menerima kabar jika Ye Jin dalam bahaya Gang J kembali menyiksa mereka berdua dan setelah itu Ia memasukkan mereka berdua ke dalam mobil yang akan dihancurkan Bildo bersusah payah melepaskan borkol Ye Jin Dan setelah lepas, Ye Jin tak bisa melepaskan borkol dari Bildo Beruntungnya, Mu Jin datang tepat waktu dan mematikan mesin tersebut Nah, karena polisi datang, Mu Jin pun segera pergi dari sana Tapi mesin itu kembali menyala Yang membuat Ye Jin berusaha keras menahannya Dan pada akhirnya, dia berhasil melepas kabel mesin tersebut Singkatnya, Mu Jin kembali dan Taiju terlihat cemburu Melihat Mu Jin mempertaruhkan nyawanya demi Ye Jin Tapi Di lain sisi, Ye Jin dioperasi karena lukanya sangat parah Bildo marah karena kali ini ia sangat ingin menangkap Gang J Tapi Gi Ho lebih mementingkan Mu Jin Nah, setelah kejadian itu Semua polisi di tim narkoba Diizinkan membawa pistol kemanapun Dan ditugaskan untuk mencari Gang J Sementara organisasi Daeng Jun juga memburu Gang J Dan berhasil menangkap si Gondrong untuk diintrogasi Sehingga cerita, Ye Jin akhirnya sadar Bildo lalu membawanya makan-makan bersama rekan-rekan yang lainnya Nah, di sini Ye Jin terlihat cukup senang Tapi, di seberang jalan Taiju mengirimkan foto mereka semua kepada Mu Jin Melihat itu, Mu Jin memutuskan untuk mengirim Ye Jin ke luar negeri Karena ia takut rahasia Ye Jin akan terbongkar Jika Gang J tertangkap Tapi, Ye Jin menolaknya Di lain sisi Gi Ho menyuruh seseorang melacak semua panggilan telepon dari Ye Jin Kesokan harinya Ye Jin masuk kantor dan tiba-tiba dia mendengar suara yang tidak asing Dan ternyata dia adalah Jin Se Polisi yang membatalkan pengusutan kasus ayahnya dahulu Ye Jin panik karena bisa saja Jin Se membocorkan jati dirinya Akan tetapi, anehnya Jin Se tak membocorkan itu Di dalam Ki Ho menanyakan Apakah Jin Se sudah berhasil menemukan Ji Ho Tapi disini Jin Se sama sekali tak mengetahuinya Bahkan mengaku kehilangan jejaknya sejak Do Hong dibunuh dahulu Di lain sisi, Mu Jin mendapatkan kabar jika Jin Se bertemu dengan Ji Ho di kantor kepolisian Nah di luar kantor Ye Jin menemui Jin Se dan menanyakan Mengapa dia tidak membocorkan jati dirinya kepada Ji Ho Disini Jin Se mengungkapkan jika dia sudah tahu sejak awal saat melihat Ye Jin di kepolisian Dan merasa ada sesuatu yang menarik dengan penyamaran Ye Jin ke dalam polisi Dia juga mengungkapkan jika polisi yang menyuruh menutup kasus pembunuhan ayahnya adalah Ji Ho Sehingga cerita, berita pencarian Kang Je mulai tersebar luas Yang membuat Kang Je bingung akan lari kemana Di lain sisi, Jin Se menemui Mu Jin untuk menanyakan tujuannya memasukkan Ye Jin ke dalam kepolisian Dan disini sepertinya Jin Se mengetahui semua kebenarannya Sehingga dia meminta upah diberikan suntikan narkoba kepada Mu Jin Akan tetapi, yang terjadi justru Jin Se malah dibunuh oleh Mu Jin disini Di tempat berbeda, Ye Jin menemui Mango untuk menanyakan keberadaan dari Kang Je Awalnya Mango menolaknya Tapi karena Ye Jin mengancam dengan hukuman yang berat Maka Mango pun akhirnya mengatakan lokasinya Setelah itu, Ye Jin langsung menyampaikan lokasi itu kepada Mu Jin Kesokan harinya, Gi Ho menerima telepon dari Kang Je Yang memberitahu jika dia akan bertemu dengan Mu Jin Karena Kang Je kewalahan diserang dua belah pihak Ia pun memutuskan untuk bekerja sama dengan polisi yang akan menangkap Mu Jin Saat itu, Ye Jin tidak ada di kantor sehingga dia tidak tahu tentang hal tersebut Di lain sisi, Mu Jin bersiap untuk menyerang Kang Je Tapi, Tai Ju melarangnya Dan pada akhirnya, Mu Jin tetap ingin menghabisi Kang Je sesegera mungkin Dan melarang Tai Ju untuk ikut Singkatnya, polisi sudah bersiap di lokasi Begitupun juga dengan Kang Je Tak lama berselang, Mu Jin pun datang Dan pertarungan pun tak bisa untuk dihindarkan Setelah pertarungan pecah, Gi Ho menyuruh anak buahnya melancarkan operasinya Ternyata, Ye Jin juga sudah sampai di sana Dan berusaha untuk menolong Mu Jin Yang sedang berduel dengan Kang Je di atas Terima kasih telah menonton! Mu Jin akhirnya bisa diselamatkan dan bisa pergi dari sana Berkat Tai Ju yang datang menjemputnya Setelah Mu Jin pergi Bildo datang dan menyuruh Ye Jin agar tak membunuh Kang Je Namun ketika Kang Je akan mengungkapkan sebuah rahasia Ye Jin langsung menembakinya Mu Jin yang terluka parah dibawa kabur oleh Tai Ju Ia lalu diturunkan di sebuah tempat Dan lalu bersusah payah untuk naik ke atas gunung ke kuil teman lamanya Di sisi lain, Ye Jin sangat syok karena baru pertama kali ini Ia membunuh seseorang Terima kasih telah menonton! Sementara Bildo kembali salah paham kepada Ye Jin Karena ia pikir Kang Je adalah orang yang sangat ingin dibunuh oleh Ye Jin selama ini Ia pun lalu mendatangi Ye Jin untuk menghiburnya Nah melihat isi rumah Ye Jin yang kosong Dan hanya melihat sebuah guci abu kremasi Bildo menjadi semakin penasaran Tapi disini Ye Jin mengalihkannya Dan mereka pun akhirnya bercerita satu sama lain Singkatnya, Mu Jin akhirnya sadar setelah diobati oleh teman lamanya yang seorang piksu Di lain sisi polisi mulai mencari keberadaan dari Mu Jin Sementara Ye Jin menerima sebuah surat yang aneh Ternyata surat itu dikirimkan Kang Je sebelumnya Dimana di dalamnya ada sebuah foto polisi di tahun 2004 Dimana ayah Ye Jin ada di sana Dengan nama Song Jon So Di lain sisi, Gi Ho melihat sebuah surat yang aneh Yang selalu disimpan di dalam dompetnya Kesokan harinya Ye Jin bertemu dengan Mu Jin Tapi di saat bersamaan Bildo juga sedang mengawasi daerah tersebut Ye Jin menanyakan tentang foto tersebut Mu Jin mengatakan jika ayah Ye Jin memang benar seorang polisi Ia dikirim Gi Ho untuk menyamar di organisasi Deong Jon Namun Do Hong berbalik memihak ke Deong Jon Nah saat berdoa Mu Jin menceritakan bagaimana perjuangan Do Hong saat itu Ye Jin pun bertanya mengapa Mu Jin tak menceritakannya sejak awal Mu Jin menjawab Jika dia ingin Ye Jin mencari tahu kebenarannya sendiri Dan mampu membalaskan dendam ayahnya sendiri Di luar Bildo muncul tapi saat ia ingin masuk ke dalam Ia dipanggil Gi Ho ke suatu tempat Ye Jin pun akhirnya pulang Dan membandingkan keterangan dari Gi Ho Dengan keterangan dari Mu Jin Nah Gi Ho yang sudah stres Mengajak Bildo untuk minum-minum Dan membahas kasus dari adik Bildo Di lain sisi Mu Jin menyuruh Tai Ju untuk segera membunuh Gi Ho Gi Ho yang sudah mabuk berat Lalu diantarkan oleh Bildo ke rumahnya Dan saat Bildo pergi Ye Jin juga sudah sampai di sana Merasa ada yang aneh Gi Ho pun mengambil pistolnya Tapi Tai Ju datang dan menusuknya berkali-kali Setelah Tai Ju pergi Ye Jin datang Lalu mengunci pintu rumah dari Gi Ho Lalu yang terjadi adalah Nah disini Gi Ho sangat kaget Ketika mengetahui jika Ye Jin sebenarnya adalah Ji Ho Anak dari Do Hong Melihat ekspresi Gi Ho Ye Jin menjadi sangat bingung Kali ini Ia tak tahu siapa yang benar Cerita dari Mu Jin atau cerita dari Gi Ho Mengetahui Bildo datang Gi Ho memberikan tas dan juga surat Yang selalu ia simpan di dalam dompetnya Lalu menyuruh Ye Jin untuk segera pergi dari sana Bildo pun segera masuk Dan menyelamatkan Gi Ho Setelah itu Ye Jin membuka semua bukti yang diberikan oleh Gi Ho tadi Dan fakta baru pun terungkap Jika sebenarnya malam itu Mu Jin sedang menghukum anak buahnya Dan tak sengaja menjatuhkan koreknya Dimana di dalam korek tersebut berisi alat penyadap Dan korek itu diberikan oleh Do Hong Sebagai hadiah ulang tahun dari Mu Jin Nah kebetulan Saat itu Gang J berada di sana Sehingga dia tahu kebenarannya Nah karena dihanati sahabat terdekatnya Mu Jin pun mengamuk Dan lagi-lagi Dia melihat sebuah ruang rahasia Yang di dalamnya ada sebuah mesin ketik Yang selalu digunakan oleh Do Hong Untuk membuat laporannya ke kepolisian Ye Jin akhirnya mengetahui semua kebenarannya Melalui laporan yang diketik oleh ayahnya tersebut Dan ternyata Surat itu merupakan surat wasiat Yang dititipkan Do Hong kepada Gi Ho Jika ada sesuatu yang terjadi padanya Makanya Malam itu Gi Ho mencari Ji Ho Untuk memberikan surat itu Tapi karena Ji Ho tak membukakan pintu Ia akhirnya pulang Malam itu Ye Jin sangat tersiksa Karena kebedohannya selama ini Bisa tertipu oleh Mu Jin Nang Jika dan Jin J inte Jika In Jika Jika Al Sementara itu Kiho berhasil dilarikan ke rumah sakit dan segera untuk dioperasi Di lain sisi Yejin yang sedang melihat tato tanda organisasi Dion John berusaha untuk membakarnya Yejin ke rumah sakit lalu bertanya kondisi Kiho tapi Kiho masih dalam operasi Bildo sangat marah dan mencurigai jika ini semua adalah perbuatan dari Mujin Untungnya operasi berjalan dengan lancar dan Kiho masih bisa diselamatkan Taiju pun meminta maaf kepada Mujin karena tak bisa membunuh Kiho Dia juga mengetahui jika Yejin ada di sana yang membuatnya yakin jika Yejin sudah tahu kebenarannya Singkatnya Mujin sudah sembuh dan Taiju mengingat perkataan Mujin jika Yejin akan membalaskan dendamnya Sementara Yejin mengemasi semua barangnya dan hendak pergi menjauh untuk merencanakan balas dendamnya kepada Mujin Tapi saat dia akan keluar dia dihadang oleh Taiju beserta anak buahnya Dan disinilah fakta sesungguhnya terungkap jika yang membunuh ayah Yejin memanglah Mujin Di lain sisi Pildo sangat terkejut mengetahui Mujin datang menyerahkan diri atas tuduhan pembunuhan Kang Che Yejin juga terkejut menerima pesan dari Pildo mengenai hal itu Mujin pun diinterogasi tapi masalahnya dia belum bisa ditangkap karena belum cukupnya bukti Apalagi Pildo tahu sendiri jika yang membunuh Kang Che adalah Yejin Setelah itu Yejin pun datang dan membawa bukti yang kuat agar Mujin bisa ditangkap oleh kepolisian Nah saat Yejin pergi Pildo menanyakan mengapa Yejin tahu jika Mujin memiliki seorang mata-mata di kepolisian Tapi disini dengan pintarnya Yejin mengatakan jika itu hanya pancingan saja untuk mengetes Mujin Sementara itu Udin yang dari tadi menyelidiki kasus penyerangan Giho Akhirnya menemukan sebuah mobil yang mencurigakan Sedangkan Pildo menerima berkas panggilan telepon Yejin yang diminta oleh Giho kemarin Di lain sisi Yejin masuk ke ruang barang bukti untuk mengambil barang yang membuat Mujin tertangkap tadi Sementara Udin merasa jika plat nomor mobil itu sangat familiar baginya Dan ketika dicek dia baru sadar jika itu adalah mobil dari Yejin Pildo juga melihat data panggilan Yejin yang menuju ke kuil atas gunung saat itu Tapi mereka sudah terlambat karena Yejin berhasil membawa kabur barang buktinya Sehingga membuat Mujin pun akhirnya bebas Mereka sangat marah karena sudah ditipu oleh Yejin Sedangkan Pildo terus mengingat semua kejanggalan yang dilakukan oleh Yejin Nah melihat kesetiaan Yejin yang menolongnya bahkan rela penyamarannya terbongkar Mujin mulai merasa bersalah karena telah menipu pengikut setianya Tapi setelah melihat Taiju tewas Mujin akhirnya sadar jika tujuan Yejin membebaskannya adalah bukan untuk menolongnya Tapi tak ingin Mujin di penjara karena Yejin sendirilah yang akan membunuhnya Singkatnya Yejin ke makam ibunya menaruh abu kremasi ayahnya disana Ia lalu meminta maaf kepada ayahnya atas semua kebodohannya selama ini Di sisi lain Pildo dan kepolisian menggeledah rumah Yejin Tapi tidak ada petunjuk disana Tiba-tiba saja Pildo sadar tentang abu kremasi tersebut Dan sangat yakin jika Yejin sedang berada di makam Dan benar saja ia menemukan Yejin disana Lalu segera mengejarnya Yejin akhirnya tertangkap dan dibawa ke kantor polisi Semua teman-temannya sangat kesal kepadanya karena ia sudah menipu mereka Nah mengetahui Yejin tertangkap Mujin segera menyuruh Suyeon untuk membebaskannya Sementara itu Pildo mulai menanya Yejin mengapa Yejin menusuk Kiho kemarin Yejin menjawab jika bukan dialah pelakunya Namun Pildo tidak mempercaya perkataan Yejin itu Yejin lalu masuk ke ruang interukasi dan ditanyai nama aslinya oleh Pildo Di lain sisi Kiho akhirnya sadar Sedangkan Suyeon menemui Yejin untuk menyampaikan pesan dari Mujin Yang tak akan membiarkan Yejin di penjara Untuk itu Suyeon meminta perawatan medis atas luka dari Yejin dan mau tak mau pihak kepolisian pun menyetujuinya Di sisi lain Mujin memerintahkan para anak buahnya untuk segera membawa Yejin Nah saat sampai di rumah sakit Kiho menyuruh Pildo untuk menemuinya Sedangkan Yejin dirawat di dalam Melihat suster itu Yejin pun sadar jika orang itu adalah orang dari Mujin Dan setelah diobati Yejin berusaha melepaskan porgolnya menggunakan alat yang ada di sana Sementara itu Kiho menceritakan semuanya kepada Pildo tentang kebenaran Yejin yang sebenarnya adalah putri dari Dohong Yang bernama Jiwo Dan Dohong sendiri merupakan bawahan Kiho yang memiliki nama asli Song Jongso Pildo pun disini bingung dan Kiho kembali melanjutkan ceritanya Jika dialah yang menugaskan Jongso untuk menyamar sebagai Dohong di organisasi Dohongjo Mengetahui kebenarannya Pildo pun merasa bersalah apalagi tahu jika Yejin sudah ditipu oleh Mujin Dia akhirnya mengerti semua rasa sakit yang telah dialami oleh Yejin selama ini Di lain sisi Yejin akhirnya bisa melepaskan porgolnya dan kabur dari sana Di sini Pildo melarang Yejin untuk balas sendap Tapi tiba-tiba anak buah Mujin datang yang membuat mereka terpaksa kabur dari sana Singkat cerita Pildo menopati janjinya untuk membawa Yejin ke pinggir pantai Di sana Pildo mengobati luka Yejin sambil menceritakan bagaimana adiknya tewas Dan ternyata adik Pildo tewas karena narkoba Dan Pildo masuk anggota polisi agar ia bisa menangkap pelakunya Pildo sengaja menceritakan itu semua kepada Yejin Agar Yejin tidak menjadi monster pembunuh karena dendamnya itu Perkataan Pildo tadi membuat Yejin meneteskan air mata Dan mereka berdua pun akhirnya larut dalam suasana hingga akhirnya menghabiskan malam bersama diranja Di lain sisi Mujin mengingat kenangannya bersama Dohong dan Taiju Orang-orang kepercayaannya yang kini telah diada Ia juga kembali mengingat ketika mengetahui jika Dohong berhianat Ia mengambil pistol Dohong lalu membunuhnya menggunakan pistol tersebut Tak berselang lama Suyon datang dan menyuruh Mujin untuk segera kabur Karena para polisi akan segera menangkapnya Tapi Mujin tak ingin pergi dan masih ingin menunggu Yejin untuk menyelesaikan semuanya Paginya Pildo terkejut melihat Yejin tak ada di sampingnya Ia pun keluar dan Yejin ada di sana Yejin akhirnya sadar dan akan menangkap Mujin melalui proses hukum Sedangkan Suyon pergi dari Mujin karena kejadian semalam Ia sadar jika Dohong Chon sudah berakhir Singkatnya Yejin dan Pildo kembali ke kantor polisi Di sana Pildo ragu jika dia membawa Yejin ke kantor Maka Yejin pasti akan dihukum sangat berat Tapi di sini Yejin sudah yakin dengan keputusannya itu Tapi tak berselang lama tiba-tiba Pildo pun akhirnya tewas Dan Yejin segera mengambil pistol dari Pildo lalu kabur dari sana Dan itu sudah pasti perbuatan dari Mujin Yang tak akan membiarkan Yejin kembali ke jalan yang benar Setelah kejadian itu Yejin akhirnya berubah menjadi monster pembunuh Dan menyerang organisasi Dohong Chon sendirian Terima kasih telah menonton Melihat Yejin sudah sampai Mujin pun bercerita jika Dohong adalah orang yang lemah Karena saat menyamar Dohong memiliki kesempatan untuk membunuhnya Dan setelah melihat Yejin saat ini Ia yakin kalau Yejin berbeda dengan Dohong Dan pada akhirnya pertorongan akhir pun dimulai Dan ini seorang membunuhnya Dan menyebabkan kejadian Sekaranya membunuhnya Dan setelah dibunuhnya Dan setelah melihat Terima kasih telah menonton! Dan menyebabkan kejadian Dan seorang membunuhnya Setelah Mucin tewas Jiwo menuju makam ayahnya dan mengingat semua kenangannya bersama Pildo Lalu film pun tamat